Nama pondoknya dokter dulu apa? Sumber Barokah ya. Sumber Barokah Kerawang ya dokter. Pernah sendalnya dokter ilang gak? Karena kan biasa anak pondok tuh... Atau ngambil sendal orang. Iya, anak pondok kan karena sendalnya suka ilang ya. Dik, itu ada mangga. Kita nyolong mangga yuk. Kamu jadi dokter, Dik. Aduh, saya bilang. Itu merinding lah aku dengernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, liners. Balik lagi nih di Lines Talk. Dimana kita bakal ngobrol sama sosok yang insya Allah akan memberikan kita manfaat dan juga kebarokahan. Sekarang kita mau bahas yang lebih intimate lagi kayaknya. Tentang sosok dokter Diki Budiman. Karena pasti penasaran nih. Kok bisa sampai diundang ke sini. Berarti ada inspirasi yang harus dibagikan ke teman-teman. Lagi-lagi dari hasil stalking-nya dok. Diketahui bahwa dokter ini selain juga fokus di bidang epidemiolog. Bener ya dok ya? Iya, iya. Itu juga dulunya pernah nyantri atau pernah mondok. Iya, iya. Itu boleh diceritain sedikit nggak dok? Ceritanya kok bisa anak santri, anak pondok kepikiran jadi epidemiolog. Karena menarik nih ya Wen ya untuk diulik nih kisahnya dokter Diki Budiman. Jadi selalu lulus SMA, saya di Bandung. SMA di Bandung. Kalau lulus SMA berarti saya lulusan terbaik lah ya. Maksudnya gini. Kenapa? Bukan Ria. Tapi ini selatu prinsip yang selalu saya pakai dalam setiap apapun kegiatan saya. Coba oleh sekolah. Kita harus menjadi teladan. Teladan. Jadi beda teladan dengan terbaik. Oh oke. Kalau teladan itu terbaik itu belum tentu teladan. Dia mungkin pintar tapi anaknya nggak bener. Amis gitu ya dok? Iya atau atau akhlaknya nggak bagus. Bisa. Ada kan. Penjahat di film-film itu kan kalau itu pintar tapi jadi penjahat. Jadi teroris dan lain sebagainya. Tapi kalau teladan itu berarti dia bukan hanya pintar tapi bisa menjadi panutan. Nah itu yang dinasehatkan oleh ulama kita. Itu yang menjadi patokan saya. Nah ketika itu sebetulnya saya cerita tidak langsung apa. Sebetulnya tidak langsung pengen mondok sebetulnya. Tapi begitu saya diserang. Waktu itu diserang Bapak. Bapak saya itu kepala dinas kalau zaman sekarang. Kepala dinas apa dok? Kesehatan. Oh kesehatan. Bapak saya dokter. Nah terus ada Mas Anas saya ingatnya. Kalau ada Mas Anas tuh. Mas Anas dan sekarang mau balik senior ya. Itu saya bilang karena udah pengajian. Saya pengen mondok nih. Pengen melihat gimana sih pesantren gitu ya. Sebagai saya bukan anak kota-kota banget lah. Semi-kota. Terus akhirnya dibawalah ke Karawang. Ya saya sampaikan ya beda dengan sekarang ya saat itu di depan terhampar sungai yang begitu bersih berwarna kecoklatan. Bersih berwarna kecoklatan loh. Bersih berwarna. Suci memang ya tapi ya berwarna kecoklatan. Dengan kondisi pesan seperti itu ya. Karena tahun itu tahun ya. Tahun berapa dok kira-kira? 90. Sudah lahir Anda? Belum lahir dong. Ya apalagi saya. Nah tapi yang ingin saya ambil di pondok adalah selain tentu imu agama adalah bagaimana kita juga menempa sebagai orang yang mandiri. Banyak hal gitu. Terutama juga pada saat itu, saya jujur aja saat itu saya dalam posisi yang rada-rada labil. Kenapa dok? Kenapa? Jadi kan sejak kecil idola saya itu Prof. Habibie. Prof. Habibie. Tau kan BG, B, J, Habibie. Nah saya jadi ingin seperti dulu jadi ke Jerman ya studi di sana. Nah saya udah dapat program STAID itu namanya. Jadi dulu itu Pak Habibie punya program STAID namanya. Jadi lulusan-lulusan terbaik SMA, dan saya salah satu kan disitu, itu diseleksi lagi. So Indonesia itu diseleksi lagi untuk dikirim sekolah di luar negeri. Nah saya sebetulnya lulus untuk ke Jerman itu. Tapi bapak saya, karena dokter kan, dia motot. Saya harus jadi dokter. Jadi dokternya di mana? Di UNPAD. Spesifik ya, langsung UNPAD. Langsung UNPAD. Nah, ya saya kan umurnya waktu itu masih inilah. Jiwa muda pengen coba yang lain ya dokter. Ya itu saya terpukul juga kan, udah pengen. Nah labil itu begitu gitu. Labilnya saya tuh seperti itu, akhirnya yaudah saya monok aja. Karena kan ujian kan cuma sekali. Jadi harus nunggu setahun lagi kan, dimembarokahkan itu. Sekalian saya juga memantapkan, ini kemana sih? Saya akhirnya monoknya. Nah disitu juga, dalam masa itu, saya mendapatkan banyak pengalaman lah di pondok itu. Karakternya dibangun di pondok ya dok? Iya, iya. Boleh dispil sedikit nggak kalau kata anak-anak sekarang? Spil itu apa? Spil itu apa ya? Dikasih tahu sedikit. Pondoknya itu apa dok namanya dulu? Eh sekarang harusnya sama ya masih. Nama pondoknya dokter dulu apa? Di mana dok? Eh apa namanya? Sumber Barokah. Sumber Barokah ya. Sumber Barokah Kerawang ya doknya? Iya, iya. Karawang, Sumber Barokah. Bolehkah sebut tangannya teman-teman? Jangan nanggung-nanggung. Walaupun saya nggak sampai jadi mau balik. Dulu tidurnya di ini, ya apa no tikar yang, apa no tikarnya tuh udah inilah, tikar warna kecoklatan gitu. Apa tikar? Tidur-tidurnya. Rotan gitu ya? Rotan, rotan, rotan. Jadi bukan di kasur atau nggak ada bantan. Kalau sekarang mah, udah kayak hotel ya dok ya? Alhamdulillah sekarang itu. Dengan ya zaman dulu ya makan seadanya lah gitu ya. Tapi itu ini saya ya membentuk ya pribadi ya bahwa ya hidup ini memang ada macam-macam dan itu sekali lagi bermanfaat. Terutama sih sebetulnya rutinitas ya, doa malam dan lain sebagainya ya yang selain keilmuannya. Dok, ada titipan pertanyaan ini dari teman-teman, ada bisikan-bisikan. Dulu di pondok pernah ada yang, pernah sendalnya dokter ilang nggak? Karena kan biasa anak pondok tuh. Nggak tahu ngambil sendal orang. Iya, anak pondok kan karena sendalnya suka ilang ya. Jadi gini ya, dulu itu, ya saya jujur-jujur aja. Dulu itu kalau masuk pondok itu seringkali karena nakal. Oh iya, iya. Dibuang ke pondok ya dulu kesannya. Itu yang membuat juga saya nggak sampai tamat jadi membalik ya. Karena kamu ke pondok ngapain kayak, kamu ada masalah apa? Gitu. Padahal mau menimba ilmu agama ya. Benar-benar stikmanya. Dan memang ya, memang saat itu ada teman saya, Dik, itu ada mangga gitu, kita nyolong mangga yuk. Jadi ya itulah kondisi saat itu ya. Tapi alhamdulillah kayaknya kalau sendal sejauh saat itu ya aman ya. Karena memang betul-betul saya masuk ke situ udah saya meninggalkan ya bener-bener apa adanya lah. Nggak banyak juga yang saya bawa, makan juga tergantung yang ada di situ gitu. Karena nggak, sebetulnya orang tua saya waktu itu juga nggak agak ragu, Kamu beneran mau mondok gitu kan. Karena paradigma-nya gitu loh, masih belum ini gitu. Kalau sendalnya nggak pernah diambil, tapi pernah ngambil sendalnya dong. Minjem sih, saya bilangnya. Minjem tapi balikin ya. Minjem, tapi balikin lagi. Balikinnya kalau ingat. Kalau ingat, iya bener-bener. Kan dulu masih sendal yang itu, yang apa namanya, dari kayu itu. Oh iya, apa ya namanya? Apa sih itu namanya kalau dari kayu? Bakiak. Bakiak ya, Bakiak gitu. Kan Bakiak sama semua WN. Jadi itu punya masjid. Iya, punya bersama. Punya bersama, bener. Jadi boleh diambil. Jadi dokter, setelah mondok kemudian masuk FK4 diangkatan berapa dok? Saya 91. Oh, 91. Itu belum lahir juga saya. Iya, 91. Kalau SMA-nya kan 90 ya. Ya, cerita. Akhirnya kenapa saya ke dokteran itu. Jadi, saya sempat pulang. Karena ibu saya sakit. Jadi ibu saya, wah, lepot gitu. Nah, ke dokter, nggak ada yang mau datang. Karena dulu kan juga manggil dokter gitu kan. Nah, waduh saya tuh harus bopong-bopong beliau ya. Kemar-mandi karena sakitnya itu membuat beliau nggak susah jalan. Nah, alhamdulillah kalau ini saya nggak terlalu ini ya. Karena kata-kata menginget itu saya suka agak-agak emosional gitu ya, emosional. Apa, bahasa anak sekarang apa itu? Baper. Nah, baper-baper. Nah, waktu gendong-gendong itu, saya dipegang kepala saya. Mungkin antara sadar atau nggak beliau karena lagi kesakitan. Kamu jadi dokter, Dik. Aduh, saya bilang. Saya ingat tuh, antara dari jeding, kamar mandi ke kamar beliau. Pas gunung itu dipegang. Saya tuh antara lemes sama ini karena sebetulnya saya nggak mau jadi dokter. Oh, bener-bener nggak mau jadi dokter dok ya? Iya, makanya saya yang ke Jerman itu karena saya nggak mau jadi dokter. Saya lihat bapak saya jadi dokter, kerjanya malam. Pulang pas saya gitu. Ya, pokoknya nggak mau lah. Nah, tapi begitu beliau gitu, saya tuh antara, ya gimana ya antara, ada lemesnya juga gitu. Karena saya tahu doa seorang ibu itu lagi gitu loh. Betul-betul. Makanya yaudah, saya digerakkan juga ya dengan kodar itu. Akhirnya daftar ke dokternya, ya alhamdulillah. Padahal saat tahun 1991 itu, adalah perbandingan satu kursi di kedokteran umpah itu 5 ribu. Karena suka diumumin di koran pikiran bayar itu. Iya, betul-betul. Ya, alhamdulillah kodar. Jadi, ya doa orang tua juga menjadi penentu. Oke dok. Kan dokter seorang epidemiolog nih dok. Mungkin orang awam juga banyak yang belum tahu ya dok epidemiolog itu sebenarnya apa. Dan seberapa penting sih dok peran epidemiolog di masyarakat atau di kesehatan nasional atau global? Sangat penting ya. Tentu tanpa menginikan profesi lain ya. Karena begini gambarannya aja. Saya di Australia ya. Dari sejak tahun, ya mungkin 30-an tahun lalu di Australia. Itu dari setiap negara bagian, kalau kita mungkin provinsi lah ya. Dicari lulusan terbaik. Dari semua S1. Semua S1. Ada biologi, mau... Pokoknya ada yang sifatnya sosial. Ya, nggak mesti dokter. Ada dokter, ada SKM mungkin, dada lain sebagainya. Itu diseleksi dan diambil satu orang untuk diberi beasiswa untuk menjadi epidemiolog. Di sekolah kan di Australian National University di Canberra. Itu salah satu sekolah terbaik di dunia ya untuk epidemiologi. Nah, berarti dia tiap tahun meluluskan setidaknya atau antara 6 atau 7-7 lah. 7 epidemiolog. Yang nanti 7 ini dibalikin lagi ke negara bagian itu. Untuk memantau kesehatan. Terus setiap tahun gitu. Karena mereka tahu tanpa adanya ahli seperti itu, kebobolan. Kebobolan dari apa? Ya, banyak hal dalam kesehatan ini. Bukannya penyakit sebetulnya. Jadi, kalau bicara epidemiolog itu sebetulnya bukan hanya penyakit menular. Penyakit tidak menular gitu. Nah, tapi yang benar-benar memahami itu sedikit gitu. Nah, itu yang dibangun di negara-negara maju. Bukuluhan tahun lalu gitu. Udah lama. Sebagai gambaran, sekarang di... Tapi itu yang jadi leadernya gitu. Kalau pendidikan yang epidemiologinya banyak. Bagi gambaran, Queensland, bagian tempat saya tinggal itu, penduduknya 5 juta. Ketika ada kejadian seperti COVID ini, epidemiolog yang mereka kerangkan sekitar 5 ribuan. Malah 5 ribuan. Dengan 5 juta penduduk. Indonesia, itu penduduknya 270 juta. Itu epidemiolog yang benar-benar epidemiolog itu gak akan lebih dari 5 ribu. Karena sisanya udah di... Atau mungkin semi-semi gitu lah. Jadi, bayangkan respon satu negara menghadapi seperti ini. Wuhan, atau negara-negara bagian di China itu. Itu bisa puluhan ribu. Misalnya Wuhan itu 11 juta penduduknya. Itu mungkin 10 ribuan setidaknya. Khusus untuk mengamati ya dok fenomena yang terjadi. Ya kan ada tracing, ada macam-macam itu. Nah itu menunjukkan juga. Jadi kalau ada negara yang bisa merespon cepat-cepat. Ya berarti ada SDM-nya yang berkaitan. Jadi epidemiolog itu ada penyakit ilmu tentang bagaimana menemukan sebab penyakit, penularannya, potensi, bagaimana mencegahnya. Ya seperti ini misalnya gagal ginjal ikut. Kenapa epidemiolog? Ya tapi dia dalam skala tertentu dia. Tidak ke klinisnya. Investigasi epidemiolog itu akan memberikan rekomendasi terhadap bagaimana nih penangan ke depan. Oh ini kejadiannya banyak di anak. Oh anak kenapa? Jadi ada strategi-strateginya. Terus masuk mekanisme penularannya. Oh jangan-jangan ini gagal ginjal aku tapi sebenarnya ada penyakit baru kan bisa saja. Jadi detektifnya kesehatan ya dok? Kurang lebih seperti itu. Oke dok kita kan tahu dokter selain di Griffith University dokter juga berperan aktif di Kementerian Kesehatan. Kemudian saya dengar stalking-stalking juga dokter jadi expert panel di WHO ya dong Masya Allah. Itu bagaimana dok ceritanya bisa sampai diajak menjadi bagian dari WHO? Ya jadi saya sudah tidak jadi ASN itu sejak 2016 sayangnya Insya Allah gitu ya. Jadi sebelumnya saya memang dimulai dari puskesmas ya di bahkan sebelum zaman saya begitu lulus saya di kayak balai pengobatan klinik. Saya pernah di salah satu pabrik tekstil lalu di Bandung. Ini tuh di Bandung, oh di Jakarta ini ya. Sekalum Mbak beda di Jakarta. Kecuali saya lihat Batagor itu saya tahu itu di Bandung. Nah terus saya berkiprah lebih banyak di public health. Nah kemudian selepas lulus sekolah dari Australia ambil epidemol itu saya di Kementerian Kesehatan. Nah di Kementerian Kesehatan ya banyak di pengendalian penyakit sebetulnya. Terus saya lebih banyak juga di lembaga-lembaga internasional sebetulnya. Sebelum akhirnya berkiprah seperti sekarang. Nah di WHO keterlibatan saya sebetulnya sejak tahun 2000-an itu di HIV. Jadi sebagai konsultan dan bahkan beberapa pedoman WHO untuk penyakit HIV AIDS itu salah satunya saya yang buat. Oh luar biasa, Masya Allah. Dan masih dipakai nih sampai sekantin. Jadi ada warisannya lah secara intelektual. Nah artinya keterkaitan saya dengan WHO sebenarnya sudah cukup lama. Nah dalam masa pandemi ini, WHO itu nyari. Nyari dan itu biasanya dia koordinasi dengan universitas dan juga negara. Nah ini siapa sih yang bisa direkomendasikan. Nah jadi saya bukan mengajukan dari sendiri. Tapi diajukan. Diajukan ya dok rekomendasi tentang dari negara asal ya dok. Berarti berkompeten kalau sampai direkomendasikan. Dok seboleh kasih ini gak dok? Pesan-pesan buat generus nih generasi penerus. Supaya bisa menjadi generasi yang profesional religius. Baik itu di dunia pekerjaan maupun dari sisi keagamaannya. Supaya bisa seimbang, seiring, sejalan. Jadi gini bahwa setiap jaman pasti ada tantangan. Dan itu sebetulnya kalau saya mau bilang ya tahun 90-an dok. Mungkin orang yang lebih beruntung. Karena? Karena mengalami masa transisi teknologi gitu. Saya masih mengalami ada... Gap. Apa? Kaset ya. Konvensionalnya masih ada. Oh ya. Saya masih ada main-main di luar gitu. Nah sekarang itu udah jarang ya. Apalagi kalau saya lihat gue ada generasi anak saya. Nah itu tentu tidak mudah untuk mengatasi, merespon itu kalau tidak punya bekal dalam artian. Buat apa sih hidup ini? Maksimal. Masih mudah memikir surga neraka ngapain. Ya enggak, uang mati itu sewaktu-waktu gitu. Mati itu bahkan bisa pada umur yang sangat muda gitu. Enggak pandang usia. Enggak pandang usia. Oleh karena itu supaya kita ini bisa mencapai cita-cita, perlu ada paya ihtiar. Nah ihtiar ini tentu bukan hanya dunianya, tapi ya dalam artian ibadah. Karena sekali lagi saya mengalami langsung ya. Bagaimana doa ibu, bagaimana amalan andalan berpengaruh ya. Doa andalan. Itu yang akan dalam fase-fase yang krusial itu membantu kita gitu. Dan ini harus dari muda gitu. Enggak bisa. Ibaratnya kan kalau pisau ya harus terus di asah gitu. Nah seringkali ini seperti ini. Saya mau ke Australia. Saya pengen sekolah yang, ini ya keamanan, ketahanan, kesehatan, keamanan. Belum ada. Di Indonesia belum ada. Dan di luar negeri itu hanya beberapa sekolah ya. Yang mengadakan itu. Tapi untuk sekolah itu, saya hitung-hitung bisa 5 miliar. Bisa 5 miliaran. Dengan segala macam lah kurang lebih. Nah, wah kalau keluar uang sendiri, aduh, mana gitu. Berat. Akhirnya, tapi umur saya waktu itu sudah di atas 45. Untuk mendapat beasiswa dari, ini sulit. Yang paling memungkinkan ada satu pintu gitu. Yaitu beasiswa dari universitas. Itu beasiswa yang paling sulit sebetulnya. Salah satunya. Nah, tapi prosesnya luar biasa. Ada seleksi kriteria berat. Nah, disitulah. Kita berdoa. Doa itu menjadi andalan kita ya. Tentunya karena modalnya sudah lama gitu. Nah, ini yang saya ingin mengatakan bahwa bekal itu bukan hanya dalam bulu hajar dan lain-lain. Tapi selain kita punya amalan andalan itu, ya termasuk kalau punya ibu, ya ada banyak minta doa pada ibu. Bukan mustajab ya dok. Betul, betul. Dikabulkan. Betul. Dan itu kebahagiaannya buat kita sendiri kan. Iya. Dan keluarga. Terakhir nih dok, boleh di-share. Quotes of life, dokter Diki Budiman. Ya, saya ingin mengatakan bahwa kita boleh bangga terhadap sejarah para leluhur. Mau itu pahlawan, kayak mau itu keluarga kita. Oh, bapak saya gini. Ibu saya begini. Kakek saya begini. Atau mungkin saudara saya gini. Artis kayak apa, apa anak gitu. Boleh bangga. Tapi buatlah sejarah untuk kita sendiri. Yang bisa menjadi kebanggaan anak keturunan kita. Gitu. Itu yang harus, saya kira satu hal yang bisa kita bangun. Oke. Itu dia tadi teman-teman semuanya. Sharing kita dengan dokter Diki Budiman. Boleh posit? Alhamdulillah jazak. Alhamdulillah jazak. Alhamdulillah jazak. Dokter, kita sharing ilmunya. Semoga ilmu ini atau sharing ngobrol kita ini bisa bermanfaat supaya juga masyarakat lebih aware sama kesehatan, lebih tahu batas dirinya. Temuanya, alhamdulillah jazak. Aku mulai heroh. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like jika menyukai video ini. dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah jazakumallahu khairah telah menonton.